Intro Halo halo hai sobat suara dari timur Pada kesempatan kali ini admin coba menjelaskan beberapa universitas terbaik yang ada di Timur Leste yang telah kita rangkum dalam konten video kali ini Apa saja universitas ternama yang ada di Timur Leste tersebut? Berikut urayannya Universitas Nasional Timur Lorosae atau UNTL merupakan universitas negeri pertama yang ada di Timur Leste UNTL pertama kali didirikan pada tahun 2000 tepat setahun setelah Timur Timur lepas dari Indonesia Pada masa penjajahan Portugis orang Timur Timur kala itu banyak yang memilih untuk menimba ilmu di luar negeri Dan pada masa kekuasaan Indonesia didirikan Universitas Timur Timur atau UNTIN oleh gubernur Timur Timur saat itu Mario Viegas Keras Kalau Nah Universitas Nasional Timur Lorosae atau UNTL ini sendiri didirikan oleh Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Leste atau UNTAET Yang dipelopori oleh Sergio Fiera de Melo bersama mantan Perdana Menteri Sanana Gusmau UNTL memiliki kisaran pendaftaran mahasiswa baru pertahunnya mencapai 10.000 hingga 14.000 siswa Dan memiliki 8 fakultas bidang studi yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Depas atau UNPAS merupakan salah satu universitas swasta terbesar yang ada di Timur Leste UNPAS didirikan pertama kalinya pada bulan Maret tahun 2004 oleh Yayasan Neon Metin Tujuan utama didirikannya universitas ini untuk menjembatani ribuan lulusan sekolah menengah atas UNPAS yang ingin melanjutkan studi keperguruan tinggi Dengan membangun institut pendidikan yang ada di negaranya sendiri Artinya membantu masyarakat Timur Leste menginvestasi uang mereka di negara mereka sendiri Serta memfasilitasi mereka yang ingin mempertahankan pekerjaan mereka sambil belajar Beberapa fakultas yang terdapat di Universitas Depas ini antara lain Fakultas Teknologi Pertanian Fakultas Kesehatan Fakultas Teknik Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Dan yang terakhir Fakultas Ilmu Sosial Seperti beberapa universitas yang lainnya Institusi pendidikan yang satu ini juga terletak di Ibu Kota Timur Leste, Kota Dili Institut Superior Kristal pertama kali didirikan pada tahun 2001 Dan dalam program pembelajarannya Universitas ini menawarkan kursus dan program studi yang mengarah pada gelar pendidikan tinggi Universitas ini juga telah diakui secara resmi oleh Komisi Nasional untuk Penilaian dan Akreditasi Akademik Ada pun beberapa bidang studi yang terdapat di Universitas ini antara lain Seni dan Humanior Serta Fakultas Teknik Dili Institute of Technology atau DIT merupakan salah satu perguruan swasta terfavorit yang ada di Timur Leste Yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Kementerian Pendidikan Timur Leste Berbeda dengan beberapa universitas yang lain DIT lebih memfokuskan para siswanya pada peningkatan kualitas belajar mengajar Penelitian serta pengabdian pada masyarakat Selain itu DIT juga memberikan perhatian di beberapa bidang pendidikan kejuruan Di antaranya pelatihan di bidang otomotif, administrasi, keuangan, konstruksi sipil, dan masih banyak lagi Undil merupakan satu dari beberapa universitas swasta yang ada di Timur Leste Khususnya Kota Dili Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2000 Universitas ini juga telah diakui secara resmi oleh Komisi Nasional Penilaian dan Akreditasi Akademik Di Universitas Dili ini terdapat lebih banyak pilihan bidang studi dibandingkan beberapa perguruan tinggi lain yang ada di Dili Timur Leste Dan berikut beberapa fakultas yang terdapat di Universitas Dili ini Seni dan Humanior Bisnis dan Ilmu Sosial Kedokteran dan Kesehatan Serta bidang studi atau fakultas teknik Itulah 5 Universitas terbaik di Timur Leste yang berhasil kami rangkum Apabila terdapat universitas lain, selain yang sudah kami uraikan Silakan tinggalkan di kolom komentar Adeus Terima kasih telah menonton!